Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan Misra'an dalam pelajaran pendidikan agama Islam kelas 6 Misra'an ucapkan selamat kepada anda-anda semuanya yang sudah naik ke kelas 6 Anak-anak, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam hari ini, mari kita mulai dengan Ta'ud dan Basmalah bersama-sama A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Pada kesempatan hari ini, Misra'an akan belajar bersama kalian tentang 3 poin Yang pertama, membaca surat Al-Kafirun Yang kedua, menulis surat Al-Kafirun dan yang ketiga adalah menghafalkan Baik, anak-anak semuanya untuk yang pertama, membaca surat Al-Kafirun bahwa kita ketika membaca surat Al-Kafirun pastikan tidak terburu-buru tidak tergesa-gesa atau pelan-pelan Kemudian yang kedua, pastikan kita membacanya dengan kemampuan terbaik kita yaitu dengan membaca sesuai dengan panjang pendeknya yang selanjutnya adalah diharapan kita sudah bersuci terlebih dahulu dan yang terakhir, usahakan ketika kita membacanya apalagi dengan mushabnya dalam keadaan menutup aurat Baik, anak-anak semuanya coba diperhatikan Misra'an akan membacakan surat Al-Kafirun satu persatu Mulai dengan Ta'ud dan Basmalah A'udhu Billahi Minash Shaitan Irrajim Bismillahirrahmanirrahim Perhatikan dikata atau di huruf Ya Ya-nya itu panjang Panjangnya berapa? 5-6 harokat ada tanda seperti awan ya di atas yang kedua perhatikan H bukan H Kulia'ayyuha bukan Ayyuha ya karena itu adalah huruf H sekali lagi ayat satu diperhatikan Kulia'ayyuha Al-Kafirun kemudian yang kedua adalah kemudian ayat kedua adalah La nah itu juga panjang ada tanda awannya jadi kalau ada tanda awan seperti ayat satu dan dua itu kita membacanya dengan panjang 5-6 harokat La A'budu Ma Ta'budun di ayat dua perhatikan huruf A'in ya A'i'u bukan La Ta' bukan tapi Ta' Ta' bukan Ta' atau Ta' tidak tapi Ta' La A'budu Ma Ta' Budun sekali lagi La A'budu Ma Ta' Budun di akhir kata harus jelas huruf N-nya bukan Budu tapi Budu Budun gitu ya terakhirnya adalah huruf N La A'budu Ma Ta' Budun nah bukan Budu tapi Budun nah kemudian di ayat ketiga ini juga masih ada tanda seperti tanda awan sama 5-6 harukat perhatikan ya ya jadi La dan Ma itu panjangnya 5-6 harukat perhatikan Wala antum abiduna ma'abud Jangan membaca Wala antum Antum, tapi antum Atau jangan juga Wala antum Jadi tengah-tengah Perhatikan di ayat 3 Wala antum abiduna ma'abud Kemudian di ayat 4 Wala ana abiduna ma'abud Yang perlu anak-anak perhatikan di ayat 4 adalah Kata na atau ana Disitu ada tanda seperti bulatan Artinya na'nya harusnya panjang Tapi karena ada tanda bulatan itu Na'nya jadi pendek Bukan wala ana Tapi wala ana'a Kemudian Ketika mengucapkan kata Abidum minkem Abidum sambil ditahan Wala ana'a abidum ma'abud Wala ana'a abidum ma'abud Ayat kelima sama dengan ayat ketiga Wala ana'a abiduna ma'abud Ayat terakhir Lakum dinukum waliyadin Ingat Huruf terakhir adalah N Bukan wadi Tapi din Lakum dinukum waliyadin Misrahan ulangi dari ayat 1 Bismillahirrahmanirrahim Kul ya ayyuhal kafirun La'a abudu ma'a ta'abudun Wala ana'a abidum ma'abud Wala ana'a abidum ma'abattum Lakum dinukum waliyadin Nah begitu untuk membaca surat Al-Kafirun Kemudian berkaitan dengan yang kedua Yaitu menulis surat Al-Kafirun Maka diperhatikan Untuk ketentuan menulis surat Al-Quran Perhatikan tips berikut ini Nah yang terakhir Anak-anak semuanya Bagian yang ketiga adalah Menghafalkan Bagaimana cara menghafalkan yang baik Dan bagaimana caranya agar mudah hafal Maka perhatikan tips berikut ini Nah demikian Anak-anak semuanya Materi yang bisa misrahan sampaikan Semoga bisa kalian cermati dengan baik Dan bisa kalian pahami Dan jangan lupa Untuk tugasnya bisa dikerjakan Dengan maksimal Kita akhiri dengan baca hamdala bersama-sama Alhamdulillahirrohmanirrohim